Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga baik-baik saja ya hari ini kita lanjutkan tentang Google Drive yaitu tentang Google Formul D masih di Google Drive ya tak mencet kata-kata mutara hari ini hari ini apa yang kamu lakukan hari ini adalah jamin masa depanmu nanti oke masih bersama dengan Mr. Egg dalam channel mana suka teman dan sobat belajar semoga bermanfaat masih kita lanjutkan ke Google Drive yaitu tentang Google formulir ya di Google Drive itu ada Google formulir apa itu formulir formulir adalah tempat isian yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi kita sering mendengarkan formulir itu jenis-jenisnya ada formulir saran formulir laparan formulir pendaftaran kegiatan dan lain-lainnya jadi ini sangat membantu kita ketika kita melakukan kegiatan dan untuk mendata siapa pesertanya seperti itu kita bisa menggunakan Google formulir kita ke materi dulu yaitu membuat Google formulir pertama anda masuk ke Google Drive ya nanti setelah itu klik baru terus klik Google formulir akan muncul untuk Google formulir seperti ini ada bagian judul ya kita tuliskan judulnya nanti terus nama pertanyaannya terus yang ke sebelah kanannya adalah jenis pertanyaan jenis pertanyaan bisa pilihan gala bisa isai bisa paragraf bisa checklist dan sebagainya itu banyak sebelah kanannya ini untuk tambah itu untuk menambahkan pertanyaan sedangkan titik ini untuk judul ya ukuran judulnya terus gambar itu untuk menyisipkan terus yang bawahnya video kalau mau ingin menambahkan video dan yang paling bawah adalah bagian jadi di dalam Google formulir ini nanti akan ada beberapa bagian selanjutnya di setelah bagian dari Google formulir ini nanti ada pertanyaan ada tanggapan ya ini bagian-bagian Google formulir setelah bagian itu tentu kita share sebelum di share Google Google formulir tersebut maka kita bisa menambahkan untuk timesnya ya ini pula pala palet warna kita tentukan disini bisa gunakan disini terus dilihat dari perhatian beratinjo jadi sebelum di kebagikan kita lihat di perhatiannya hasilnya seperti apa akan tempat muncul terus di setelan untuk mengaturnya kalau sudah oke semua tinggal klik kirim Nah untuk mengirimkan itu bisa melalui email ya tidak kirim dengan email bisa dengan link nah di perpendek juga bisa linknya terus bisa ditempelkan di ditempelkan di website ini setelah itu klik salin nah disitu sudah saya selesai Google formulirnya hasilnya bagaimana hasilnya ini akan ditampil seperti ini ya hasil dari Google formulir ada tanggapan disitu disediakan dalam bentuk sprint sheet ya kita buat sprint sheet disini atau kita unduh untuk dalam bentuk yang lain dicetak di klik kanan ini ringkasannya akan tambah seperti itu hari ini kita coba membuat formulir pendaftaran kegiatan secara kurikuler ya kelas 10 SMK terpadu Insani terdiri dari nama lengkap jenis kelamin tempat dan tanggal lahir kelas alamat nomor HP atau pilihan ekstranya dan alasannya mengapa memilih ekstra tersebut kita yang akan buat seperti itu untuk hari ini itu materi untuk hari ini nanti kita ke soalnya ya Oke sekarang kita ke prakteknya soal prakteknya buka Google Drive nya buka Google Drive nya ini sudah terbuka setelah itu klik baru terus pilih Google formulir ini klik Google formulir oke nah disini ada halaman judul nih kita tentukan tadi yang kita akan buat adalah ini formulir pendaftaran kegiatan ekstra kurikuler formulir pendaftaran kegiatan ekstra kurikuler kita kita tuliskan di Google formulirnya itu ya di sini formulir ya setelah ditulis tulis bawahnya ada diskusi diskusi formulir disulis formulir ini untuk menjelaskan tentang formulir yang akan kita bagikan itu isinya tentang apa kita beri penjelasan ya keterangan ya ya Nah kita isi misalkan formulir digunakan digunakan sebagai seharat pendaftaran asal kurikuler kelas 10 semaka terpadu Oke mohon isi data berikut ini terus kita ke pertanyaan pertama tadi ke nama lengkap ya pertama kita isikan nama lengkapnya jenisnya ini ada beberapa jenis nama lengkap cukup dengan jawaban singkat ya kita juga kalau namanya banjang nanti saya di yang ke alasan mungkin kita pilih yang ada paragraf terus ada pilihan ganda ini nanti untuk memilih ya kalau mau membuat membuat kuis juga bisa gunakan ini pertanyaan jenis ini pilihan ganda ada kotak centang atau drop-down atau file uploadan yang kalau ada pertanyaan dan ada gambar yang perlu kita upload kita pilih upload file ini terus ini skala linear atau kisih-kisihnya terus tanggal atau waktunya juga kita bisa mengaturnya untuk tanggal dari Google formulir atau waktunya Oke kita pilih yang pertama untuk nama gunakan jawaban singkat Nah nanti jawabannya di bawah ini ya ini kalau kita mau ingin wajib diisi maka ini kita klik sebelah kanan klik nah dia berarti kalau belum isi ini tidak bisa melanjutkan berikutnya kalau ingin membuat yang baru tambahkan tadi ya ini ya tambahkan pertanyaan ini tambahkan pertanyaan klik tambahkan kalau berikutnya adalah jenis kelamin jenis kelamin kita ketahui ada dua ya maka kita bisa memilih menggunakan pilihan ganda ini ya kita gunakan pilihan ganda jenis kelamin ada dua yaitu laki-laki atau perempuan kita tuliskan pilihannya Oke sudah kata perempuan ini untuk yang kedua selanjutnya kelasnya kita tambahkan ini juga wajib diisi tulisnya kalau mau menghapus ini tinggal kita klik hapus kalau mau di duplikat tinggal klik duplikat kita bisa juga menambahkan ini atau kita duplikat ya jenis kelas kita tambahkan dengan pilihan duplikat misalkan Oke nah di jenis kelamin sudah ada dua kita ganti ini dengan kelas Hai kelas itu kan kalau kelasnya sudah kita tentukan kelas 10 jurusan misalkan mesin TP kelas 10 TKR dan selesai itu kita bisa gunakan pilihan ganda atau pilihan kita juga bisa eh drop-down ya bisa kita pilih juga drop-down kelasnya kita pilih seperti dulu kelasnya 10 tp 10 TKR 10 TKP dan seterusnya setelah keinginan kita jadi nanti untuk yang misi formula tinggal memilih saja kalau drop drop-down ya tinggal memilih salah satunya itu terus selanjutnya ke Hai Hai langsung ke alamat dan nomor HP Nah kita tambahkan ya tadi tambahkan lagi ini alamatnya alamat kita gunakan paragraf ya di sini kita bahagia karena bahagia karena mungkin alamannya akan jawabannya panjang yang kita tulis paragraf terus kita tambahkan lagi untuk nomor telepon hai 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 oke nomor telepon bisa jumpa singkat bisa kita ganti dengan jawaban panjang kita ini ya bisa jawaban singkat kalau kita ingin memvalidasi nomor teleponnya itu berupa ini wajib alamat juga wajib diisi ya ini untuk nomor teleponnya juga wajib diisi kita bisa validasi jawaban nah ini ketika kita menggunakan token kita tidak perlu ini ya gunakan ini tidak perlu jadi tidak perlu divalidasi dihabis nah seperti itu untuk berikutnya pilihan pilihan dari ekstranya kita buat lagi pertanyaan baru sini tulis pilihan oke untuk pilihan kita gunakan kotak centang ya karena disini kita akan memilih lebih dari satu boleh lebih dari satu kita boleh menggunakan kotak centang kalau tadi untuk yang tipe ini kelas itu drop-down itu harus memilih salah satu kalau jangan ini kita bisa gunakan kotak centang untuk memilih lebih dari satu apa saja pilihannya yang mungkin yang pertama pramuka ya tentunya ya oke kita sudah membuat beberapa pilihan ya pramuka pala merah futsal Inggris lepas kibra terus bencak silahkan kalau menambahkan lagi disini bisa diklik tulis lagi ya ini wajib diisi jadi wajib isi dan terakhir kita isiannya pertanyaan tentang alasan memilihnya alasan memilih nah disitu alasannya diberi kebebasan untuk memilih dengan alasan yang panjang lebar kita pilih yang paragraf oke ini kita sudah selesai ya untuk membuatnya Google formulirnya selanjutnya kita ke pengaturannya nah pengaturan disini untuk temanya kita bisa sesuaikan ya temanya atau anda bisa memilih dalam bentuk gambar juga disini tinggal di pilih klik kan terapkan Oke ini gambarnya seperti itu kalau mau diberi judul nih formulir pendaftaran tinggal di klik saja sebelah kiri ke kiri lanjutnya kalau mau melihat latarnya kita berubah ya boleh kita berubah terus mau gambar ya pilih gambar yang kita inginkan nah seperti itu ini misalkan gambar eh ini ya misalkan kita sisipkan gambar ini Oke sisipkan Oke maksudkan oke nah disini sudah ada gambarnya kita terapkan nah sudah ada kayak gitu ya gambarnya ada-ada nah terus berikutnya tinggal di atur untuk perhatiannya kita lihat perhatiannya Oke nah ini formulir pendaftaran jadi nanti akan muncul seperti ini di eh yang kita kirimkan atau yang akan mengikuti extra ini diisi di tanda-tanda bintang itu artinya wajib diisi ya ini tinggal memilih ya tadi hanya pilihan ganda nih ya dipilih ini diisi dulu abdul itu terus kelasnya alamatnya blablabla nomor teleponnya juga diisi kekosong lapan nah eksternya Nah kita bisa memilih salah dua atau tiga ya bahkan ya atau lebih maksimal dua ya disitu tulisannya ya kalau kita pilih dua deh terus alasannya blablabla setelah itu klik kirim nah setelah dikirim nanti disini akan ada jawabannya ya nah jawabannya itu nah sudah satu yang menanggap lalu hasilnya bagaimana kita bisa membuat sis prinsip klik prinsip nah ini kita buat eh kita buat terbaru ya ini atau kalau sudah punya ke seperti yang lain di pilih yang ini seperti yang ada klik buat oke sudah kita buat seperti yang baru Hai sehingga nanti hasilnya kita akan dapatkan hasilnya itu disini ini hasilnya hasil dari formulir yang kita buat seperti itu ya di Google Drive-nya ini diperhatikan jauh tadi ya hasilnya seperti ini kalau sudah mengirim hasil seperti itu lalu bagaimana kita membagikannya Google Street formulir ini tinggal di ini klik kirim nah disini ada pengaturan apa dikumpulkan email atau tidak kalau dikumpulkan sentang kalau tidak tidak usah ini kalau dikirimkan ke personal tinggal dikirim tuliskan emailnya disini terus kirim tapi kalau menggunakan link ini linknya ada di kita berpendek terus kita salin linknya bagikan ke WhatsApp atau ke teman kita melalui media sosial yang kita butuh yang kita punya atau kita mau ditampilkan di web tinggal ini link ini yang kita salin eh demikian untuk tutorial di dalam membuat 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 formulir pendaftaran kegiatan ekstrakulikuler dengan menggunakan Google formulir semoga bermanfaat Terima kasih atas waktu menontonnya sampai jumpa di pertemuan yang lain